Sementara itu musim kemarau yang berkepanjangan membuat sejumlah petani cabai di Karawang merugi. Hal ini diakibatkan lahan pertanian mereka kekurangan air. Untuk menyelamatkan tanamannya, petani terpaksa membuat sumur di areal kebun. Kemarau mengakibatkan sejumlah tanaman cabai di Dusun Bojongkarya, Desa Rengas Tengklok Selatan Rengas Tengklok Karawang kekurangan air. Kondisi ini mengakibatkan pada rendahnya produksi dan kualitas tanaman yang dihasilkan. Sementara itu, tanaman cabai yang baru tumbuh juga tampak mati dengan daun yang mengering. Kemarau yang melanda wilayah ini sudah terjadi sejak 2 bulan silam. Guna menyelamatkan tanaman, mereka terpaksa harus membuat sumur di areal kebun. Bahkan, sebagian petani juga harus mengeluarkan biaya lebih untuk menyewa pompa air. Tidak hanya biaya sewa, petani juga harus mengeluarkan biaya bahan bakar mesin pompa setiap harinya. Selain itu, sebagian tanaman cabai milik para petani ini seharusnya sudah berbuah dan bisa dipanen. Namun, akibat musim kemarau yang berkepanjangan, tanaman cabai mereka malah kering dan sebagian mati. Dari Karawang, Henrik Morrison, Kemuning TV melaporkan.